Intro Ratusan pengemudi Ojek Online menggelar aksi protes di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan Dalam tuntutannya pemerintah diminta segera menutup pendaftaran driver baru Pasalnya sangat merugikan bagi driver lama untuk mendapatkan pelanggan Kerucuhan mewarnai aksi ratusan pengendara Ojek Online Yang dilakukan di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumiharjo kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kamis siang Aksi protes awalnya berlangsung damai dengan berorasi dengan menggunakan mobil pikap sebagai panggung orasi Dengan membentangkan ispanduk bertuliskan tuntutan dengan kalimat beragam Tak lama kemudian kerucuhan sempat terjadi sebab salah satu pengendara kedapatan membawa penumpang Sedangkan mereka lainnya yang melakukan aksi protes dinilai tidak memiliki rasa solidaritas Sudah satu tahun pun dari kami untuk memberikan waktu untuk pagiak maksim untuk melakukan pendaftaran Sampai segera pun dia tidak tutup Cuma itu tuntutan kami Pak Cuma itu pun kami tutup pendaftaran maksimang Kenapa kami cuma mau Karena segampang sekali orang membuat akun-akun bikin, akun-akun bodong Sehingga mengatasnamakan maksimang menjadi kriminal Membuat kriminal dengan mengatasnamakan maksimang Aksi tersebut berlanjut ke gedung DPRD Sulsel Untuk meminta pendampingan penutupan kantor perwakilan di Makassar Yang berada di Jalan Tun Abdul Rasak, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa Rusmawandirara, Slebes TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!